Assalamualaikum sahabatku semuanya Selamat datang di youtube channel kami ya Kuisin with Junarsi Baiklah hari ini saya mau berbagi resep Cara bikin atau cara masak ayam goreng yang simple dan praktis ya Ayam goreng ini bahan-bahannya simple sahabatku Ini saya pakai ayam satu ekor ya Saya potong kecil-kecil ya Ini bumbunya ada bawang merah, ada bawang putih, merica bubuk, ketumbar Ini penyedap rasa chicken powder ya Kalau mau pakai Ajinomoto juga boleh ya sahabatku ya Atau kalau tidak suka bisa di skip ya Ini ada garam, ini ada ketumbar bubuk Ini ada tepung tapioca ya Tepung tapioca dikira-kira secukupnya ya sahabatku Baiklah cara-caranya Pertama kita tumbuk atau kita blender bumbunya dulu ya Ini bawang merahnya sudah saya potong kecil-kecil ya Ini kita masukkan Bismillahirrahmanirrahim Ini bawang putihnya Kita haruskan dulu ya sahabatku ya Ini kita kasih air secukupnya ya Sedikit saja ya Untuk memudahkan Ini blendernya ya Ini langsung kita blender ya sahabatku ya Ini sahabatku hasilnya sudah cukup ya Pertama sahabatku ini ayamnya kita taruh wadah yang besar ya sahabatku ya Kita taruh wadah yang besar biar gampang ya Terus ini bumbunya langsung masuk jadikan satu ya sahabatku ya Masuk jadi satu Ketumbar bubuk masuk Ini penyedap rasa masuk chicken powder Garam Ini merica Merica bubuk masuk Ini ada kunyit bubuk juga masuk Oh iya sahabatku kunyit bubuk ini opsional ya Bisa pakai bisa tidak ya Kalau saya pakai biar warnanya lebih cerah ya Terus kita aduk-aduk Terus ini tepungnya kita masukkan sedikit-sedikit ya Kita aduk-aduk ini ya Nanti kalau sekiranya tepungnya kurang Tepung tapioca kurang Bisa tambah lagi ya sahabatku ya Makanya kita masukkan sedikit-sedikit ya Ini tepung tapioca gunanya Untuk ayamnya itu Dalamnya itu lembut Juicy gitu ya Empuk gitu ya Jadi luarnya Crispy Dalamnya lembut Juicy Ini sahabatku setelah kita campur Sambil sedikit kita remat-remat ya Biar bumbunya meresap Tapi jangan terlalu ini ya Jangan terlalu di remat-remat begini aja ya Pelan-pelan gitu Remat-rematnya ya Ini sudah ini Sekarang kita Taruh tempat yang begini Biar bisa ditutup ya Taruh jadi satu Terus kita tutup Oh iya sahabatku Ini tepung tapioca Hanya saya pakai 6 sendok ya Satu ekor ayam ya Ini sudah lebih Terus ini kita Merini sekitar 2 jam Satu setengah jam Atau 2 jam lebih Juga bisa Oh iya sahabatku Kalau untuk 2 jam lebih Kita masukkan di Kulkas ya Tapi kalau untuk 2 jam kurang Kita Taruh di luar saja Soalnya Kalau kita mau menggoreng Terus Ayamnya dalam Kondisi ini Masih dingin itu Dalamnya itu kurang Mateng ya Susah matengnya ya Sahabatku ya Sekarang begini Kita tutup Kita Merinit 1 jam Sampai 2 jam ya Sahabatku ya Soalnya mau saya goreng Buat makan siang Kita goreng Atau ditutup Pakai apa saja bisa ya Begini ya sahabatku ya Sampai ketemu lagi 1 jam Setengah Sampai 2 jam ya Oke sahabatku Ini sahabatku Yang sudah Kita ini ya Kita Merinit ya Ini Oh lampunya kurang terang ya Ini kita merinit 2 jam ya Sekarang kita goreng ya Kita goreng dengan api sedang ya Sahabatku ya Ini minyaknya sudah panas Jadi kita masukkan ya Bismillahirrahmanirrahim Kita goreng dengan api sedang Agar mateng sempurna ya Ini Ini kayaknya yang di bawah sudah agak kekuningan ya Sekarang kita balik ya sahabatku ya Oh iya sahabatku Ayam ini simple dan praktis ya Nanti silahkan dicoba ya sahabatku ya Ini disajikan dengan nasi hangat dan sambal ya Rasanya mantep Bikinnya mudah Insya Allah Anak-anak dan suami pada suka Insya Allah Ini kita tunggu lagi ya Ini kita goreng kurang lebih 15 menit ya Biar tanak dengan api sedang ya sahabatku ya Ini sahabatku Ini sudah mateng ya Sudah kuning sembringah Ini masya Allah Ini hasilnya Ini masya Allah ya Sekarang kita angkat ya sahabatku ya Masya Allah Sekarang kita goreng lagi ya sahabatku Ini yang trip kedua Bismillahirrahmanirrahim Ingat ya sahabatku Dengan api sedang saja ya Biar mateng sampai ke dalam Ini lakukan sampai dengan selesai ya sahabatku ya Ini yang kloter kedua pun sudah mateng ya Masya Allah Baunya mengundang selera makan Masya Allah Disajikan dengan nasi anget yang pulen Sekarang sudah selesai tahap penggorengan sahabatku Sekarang kita hidangkan bersama yuk Inilah sahabatku hasilnya Ayam goreng yang simple dan praktis ya Silahkan dicoba ya sahabatku semuanya ya Ibu mohon dukungannya dengan cara Like, comment, share, and subscribe ya And click the bell icon for notification Akhir salam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!